Peresmian kantor Lura Siantan Tengah dilakukan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono. Wali Kota berharap dengan gedung baru ini, warga dapat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan pelayanan, terutama kepengurusan kependudukan dan akses administrasi bagi masyarakat miskin. Pembangunan kantor Lura ini menelan anggaran sekitar 4 miliar rupiah, yang dikerjakan dalam dua tahap dan selesai pada akhir 2021. Ini menghabiskan dana 4 miliar, aulanya cukup luas, kantornya juga luas. Mudah-mudahan dengan kantor baru ini, pelayanan pemerintahan di Kota Pontianak Tengah, Caman Teman Tengah Tara bisa semakin meningkat. Pelayanan-pelayanan kemasyarakatnya bisa meningkat, dan memberikan semangat bagi warga untuk tetap bisa membangun dan beraktifitas. Masyarakat ini memang banyak mengurus pada kami soal susahnya kalau harus berusaha administrasi ke kantor-kantor yang ada di seberang sungai. Jadi kami ingin mengoptimalkan pelayanan untuk masyarakat. Sedap mungkin kami bantu, kami fasilitasi di level-level pelayanan keurahan dan penyamatan. Khusus yang tanpa dengan gedung barunya ini yang mudah-mudahan bisa lebih optimal juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan saya minta juga kepada perangkat keurahan khususnya untuk masyarakat miskin. Nah kita fasilitasi untuk pengurusan administrasi lainnya seperti kepentingan dan lain-lain. Kantor ini berada di Jalan Selat Sumba, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Bangunan baru ini memiliki luasan sekitar 672 meter persegi dan panjang aula pertemuan sekitar 20 x 12 meter. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!